Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini aku mau buat video mukbang ala si Wumbo Aku buat video mukbang lagi ya guys ya Tapi kali ini tuh agak unik guys Karena aku mau coba si Wumbo itu mukbang belut Nah sebenernya tuh aku dari kemarin udah mau buat nih video Aku juga udah sempet ke tempatnya Tapi tuh lagi tutup terus guys tempatnya Kebetulan hari ini aku udah janjian sama orang yang jualnya Dan katanya dateng Dan kebetulan juga hari ini aku tuh lagi kuliah siang guys Jadi pagi-paginya aku agak gabut nih Jadi aku buat video aja ya guys ya Aku udah sampe ke lokasinya disini Di Taman Kepo Indah ya Kalo misalnya dekat rumah aku Tempat waktu itu aku riski bulus guys Kan disitu juga kan ada belut ya Belut yang kecil-kecil kayak gitu loh Nah aku tuh mau coba beli belut itu yang agak banyak Buat kasih makan ke si Wumbo Aku juga gak tau sih sebenernya si Wumbo mau makan atau enggak Tapi kemungkinan besar sih dia mau makan ya guys ya Dan aku juga penasaran banget kan si belut ini kan agak licin Jadi kalo misalnya si Wumbo makan belut itu tuh dia gampang atau enggak sih nangkepnya Tapi sebelum aku mulai Jangan lupa di subscribe dulu channelnya Dan dinyalakan tombol notifikasinya guys Supaya aku makin semangat lagi buat konten Yaudah deh gak usah lama-lama lagi Aku juga udah sampe lokasinya Nih aku udah di mobil lagi parkir Lagi sendirian aja sih guys Ini abis anterin adik aku Dan ayolah langsung aja cepet lah Yo let's go guys Halo guys jadi aku mau rekomendasiin channel Buat temen-temen semua nama channelnya itu adalah Adikboba Nah jadi channel Adikboba ini tuh tentang hewan-hewan yaitu reptil guys Dan mainan kayak action figure gitu Dan si mas Adikboba ini juga mau ngadain giveaway Kalo udah 5.000 subscribers guys Dan sekarang tuh udah bentar lagi lah guys Giveawaynya itu yang pertama ada sultata Terusnya ada mainan action figure King Ghidorah Dan ada merchandise lainnya guys Ini dia Apaan lu liat-liat Apaan lu liat-liat Makanya jangan lupa di subscribe guys channelnya Supaya mas Adikbobanya cepet giveaway guys Ayo subscribe guys Thank you Oke guys jadi disini aku udah sampe di tempatnya Nih tempatnya waktu itu aku beli Labi-labi Itu juga lagi ada labi-labi Dan lagi motong kodok ternyata ya Ini aku kasih liat ke temen-temen ya Ini ada ikan gabus disini Ada banyak juga nih ikan gabusnya nih Ini ada belutnya nih guys Belut tuh gigit gak sih? Enggak kan ya? Ada belutnya aku mau coba pegang Licin banget sih ini Ih licin pisan Ini gimana pegangnya Ih susah banget pegangnya serius Tuh tuh licin banget Aduh langsung berlendir gini tangannya lah Oh ternyata si belutnya lagi dimasukin kesini Wow Tuh guys yang mau aku beli Aku mau beli sekilo aja Disini sekilonya 85 ribu ini Wow Dicampur sama gabus ya Tapi gak dimakan ya ini ya? Enggak guys gak dimakan Males makan belut kata dia Terlalu licin dia Belum dimasak Belum dimasak ternyata Harus dimasak dulu ya Ini tuh licin banget Denk bukan lengket kayak lendir-lendir gitu Aku tuh kemarin tuh udah sempet kesini kang Cuman ternyata tutup Oh ya siang sampai jam 12 ya Masih diambil tuh guys Belut-belutnya dipilihin yang kecil-kecil Uh ada yang lompat Ada yang lompat TALENT Belutnya yang kecil-kecil Ini mantep banget nih buat si Umbo nih Susah sumpah ini susah banget ngambilnya Lucin parah Akhir aku dapet tuh satu Eh eh tolong gue tolong Oh ini ada yang ngompetnya ikan gabus nih Aku mau coba ambil ikan gabus Siap Sudah disiapin belutnya disini Aku mau yang kecil-kecil aja kang Tuh ini belutnya yang kecil-kecil aja Kayak gini supaya si Umbo nya gampang makannya Kok bisa sih ngambilnya ya Susah loh ngambilnya Ini jangan terlalu tekan Oh iya bener Oh iya ternyata kayak gitu Oh kayak gitu yaudah deh Kita siapin dulu aja belutnya ya Disini juga masih ada nih labi-labi nih Belum ini pada tuba Wow udah mangap-mangap nih guys Asyiam Kata dia tolong-tolong gitu kali ya Tuh Disini ada ikan lele juga Labi-labinya lagi sedikit nih kalo sekarang nih Kalo kodok banyak banget nih Kodok sawah kayaknya Hmm hmm kodok sawah nih Oh udah sekilo nih guys Udah sekilo Sekilo lebih dikit Oh Udah banyak banget ya ternyata ya Aku gak nyangka kalo bakal sebanyak ini deh Oke belutnya Udah di packing Tadi sebenernya ada sidat disana Tapi susah banget dapetinnya Yaudah dah Gapapa-apa kita belut aja hari ini Si Aanya lagi nyiapin belut Dikasih air Oh iya Mantap Bungkus Alhamdulillah guys Aku udah sampai mobil Dan ini adalah belutnya nih guys Banyak banget Wow Ini parah sih Hmm Aku kira sekilo gak dapet sebanyak ini ya Nanti kita hitung di rumah deh ya guys Ya tadi gak sempet kita ngitung Ada berapa Dan aku harus cepet-cepet pulang sekarang Karena dia gak bisa nafas sebenernya tuh guys Jadi gak ada udara Jadi langsung diikat aja Makanya aku harus cepet-cepet pulang Supaya si belutnya ini tetep fresh ya guys Sampai rumah Yuk lah kita pulang aja langsung Let's go Oke guys sekarang aku udah di rumah Tadi tuh aku buru-buru banget guys Buat masukin si belutnya ke dalam Tempat gitu ya Di dalam air Karena tadi tuh gak bisa nafas gitu loh pengap Dan jadi tadi aku gak buat video unboxingnya Nih disini aku udah taruh belut-belutnya Tuh guys Ini belutnya aku taruh disini semua Dan ternyata ada beberapa yang mati guys Kayaknya entah udah matiin dari sananya Atau emang kehabisan nafas Tapi nanti yang mati mungkin bakal aku pisahin Terus aku masak aja ya guys Dan sekarang aku mau coba cek Ada berapa disini belutnya guys Belutnya kayaknya ada lumayan banyak Ada yang kecil banget Dan ada yang lumayan gede Tapi rata-rata gak gede-gede amat sih Yaudah guys lah langsung aja kita Hitung ya guys ya Dan kita cek ada berapa Ayo guys Kita coba hitung ya Ini Kita hitung Satu Ini Masih hidup gak sih ini Kayaknya dia Oh dia masih hidup tapi lemes guys Satu Dua Tiga Tuh masih hidup Oh dia masih hidup ternyata guys yang tadi Ini udah mati nih kayaknya nih Enam Tujuh Eh enggak tuh masih hidup ternyata Banyak yang masih hidup ternyata guys Kayak mati aja tapi masih hidup Eh ada yang keluar guys Oh my god Oh Allah Kabur 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 Ini susah banget dia ambilnya Karena dia licin parah Sabar sabar Kamu mau hidup gak 18 Oh ternyata 20 guys 19 Ini 20 Ada 20 ekor 20 guys Rata-rata masih hidup sih ternyata Nih kita coba cek yang suspect mati ya Tapi ini masih hidup tuh guys Mereka tuh hanya lemes deh kayaknya Gak mati nih Ini mati sih nih Ada yang mati Satu Kayaknya mati nih Oh enggak guys ini lemes doang nih Tapi ini juga gak mati ternyata guys Kayaknya gak pada mati deh Kayak lemes doang ya Yang ini udah fix mati dia kayaknya nih Dia kayak gak ada effort apa-apa Kalo misalnya kita pegangnya tuh harus pelan-pelan kayak gini nih Biar gak licin tuh bisa dapet Jadi si belut ini tuh semakin digenggam erat Dia tuh nih guys Ini kan pelan-pelannya semakin digenggam erat tuh Dia tuh akan semakin mudah buat pergi guys Makanya kita itu jangan menggenggam sesuatu terlalu erat ya Karena semakin dia dipegang erat tuh Tuh guys Dia malah lebih mudah buat pergi Oke Ini ada yang kecil banget Ini kayaknya bakal aku pisahin deh yang kecil-kecil Bakal aku kasih ke Barbar Jadi kita pisahin dulu yang kecil-kecil dan gede-gede guys Yang ini udah meninggal Ini belutnya dan disini juga aku udah siapin si Wumbo Hei Wumbo Woy hei hei Wumbo hello Ini guys Dia makin berlumut guys Aku gak ngerti kenapa ya Padahal aku taro di indoor Nih jadi aku lagi taro di outdoor sih sekarang Supaya bagus juga nih Dan sekarang aku bakal coba Airnya aku banyakin Supaya si Wumbo nya itu Lebih apa ya Lebih bergerak gitu guys Biar lebih berenang nih Hei Wumbo Woy hei hei Udah siap-siap Oke Sekarang kita isi dulu ya si Wumbo ya Airnya oke Jadi ini aku mau isi airnya Bumbo kamu tetap tenang ya disana ya Coba ya guys Oh 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 Don't don't Jangan-jangan Itu adalah yang Bumbo bakal lakuin Ceritain nih belut Dan ini adalah yang dia bakal lakuin guys Kalo ketemu sama belut Digigit Hei Ini kuat banget gigit aneh guys Sumpah dong Yaudah ya Bumbo kamu disitu dulu Aku bakal isi air ini agak penuh Sambil menunggu Aku mau pisah-pisahin dulu belut kecilnya guys Belut kecil mana Nah ini ini kecil banget nih masih baby ini guys Iya dan susah sekali diambil Nih Kita taruh aja sini tuh Lusih banget ya Kayaknya kalo misalnya masih ada sisa bakal aku taruh di kolam Siapa tau nanti dia bisa hidup di kolam Nih guys Ada belut lagi Ini ada dua yang kecil Ada lagi gak sih Hmm Enggak guys Ini gak ada ya yang kecil lagi ya Ini meninggal juga nih kayaknya nih Wah ini Ini kayaknya meninggal juga guys Ini meninggal gak sih Iya lemes guys Meninggal juga tuh Meninggal juga ternyata Ada dua ekor yang meninggal Nih kita udah pisahin dua yang kecil Sisanya bakal aku langsung kasih aja Bumbo Airnya udah keisi segini Wih dia lagi ngeliat kamera Sekali lagi saya tantang anda Dua yang sampe man Kepalanya makin berlumut Hei Kamu kenapa? Udah lapar ya? Kada bisa ya Kita buat dia kesel guys Ihh Basah Ya ampun Kita buat dia kesel Ini mau aku sampe segini deh Sampe segini ya Tenang ya Tenang ya Tenang Bentar ya Kamu bakal dapet Tapi nantii ya Aku juga penasaran banget nih Udah gak sabar nih guys Sabar ya Guys kayaknya akhirnya udah cukup banyak Tuh udah segini nah segini udah lumayan lah ya nah si umbonya juga udah tenggelam sekarang aku mau matiin dulu airnya aku udah gak sabar nih guys ntar ya, kita matiin dulu kerannya disini tuh ada mesin air yang agak berisik juga kalo misalnya kerannya terus dinyalain pasti bakal berisik gini videonya guys singkirkan aja, dan sekarang langsung aja kita eksekusi guys, aku penasaran banget ya guys oke guys, umbo sudah siap dan belut juga sudah siap, bismillah kita bakal masukin ya wow guys wow, banyak banget ini belutnya sumpah umbo masih diem umbo di belakang airnya masih bergelombang belut seperti biasa dia tuh langsung ambil nafas gitu ke atas si umbo masih belum sadar oke dia sepertinya sudah mulai sadar guys oke ayo umbo, dia mencimbo bu amis dia masih diem-diem bahaya ini wah tuh ada yang bergerak pokoknya kalo semakin banyak gerakan si umbo tuh bakal semakin wah langsung guys ini adalah gigitan pertama dia langsung kena huh gila 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 umbo, ini yang lain guys masih banyak sumpah guys langsung ditelan guys wah langsung ditelan ini sama umbo wah wah ini langsung meninggal sih ini fiksi belutnya udah gak bisa kemana-mana karena cengkraman dari gigi si umbo itu kayak yang mencapit gitu guys jadi gak bisa kabur lah ini dia juga ngarah kepalanya langsung jadi kayak gak bisa berkutik gitu guys belutnya bisa dilihat disini tuh wow gila ini belutnya juga agak gede guys hai umbo wah wuh gila ini lapar wuh sangat mengerikan wuh oh bentar bentar dia gak gigit yang lain enggak kan dia masih fokus ke satu guys tuh aku gak ngerti ini gimana cara dia nelannya ngeri banget sih guys wuh cakarnya itu loh sangat amat tajam dan si umbo ini tuh masih menggigit mangsanya masih satu yang tadi karena mungkin sebenarnya si belutnya tuh agak gede-gede ya guys agak terlalu besar kalo kata aku jadi si umbonya juga dia agak bingung dan bukan bingung sih terlebih ke harus mencerna gitu loh blut yang sama tuh ada yang dinyek-inyek sama dia nih gila predator kita coba cek ya guys wuh wuh galak guys galak dia lemnya sini umbo kamu kesini yang dikit wuh ini gila guys wuh ini sangat gila guys wuh parah-parah sih ini mantap dia masih menggigit yang tadi aku gak tau sih gimana cara dia mencernanya atau dia bakal potong atau bakal langsung telen gak pasti ini belut tuh bakal buat dia kenyang banget guys kayaknya 1-2 belut juga udah kenyang deh dimakan gak sih itu dimakan guys sih guys cuman ya gitu susah ditelennya guys kita tunggu dia sampe nelen ya kita zoom ya guys nih ini guys wuh ini parah sih umbo hey tuh ada belut yang nyamperin kita liat kondisi belut yang lain ada beberapa yang tepar guys ya karena emang mungkin lemes kali tadi ya nanti aku bakal cari juga di internet kira-kira si belut itu sukanya makan apa kayak nanti kalo kita taro di kolam dia makanannya tersedia wuh liat guys itu masih digigit gimana kamu cara nelen ya umbo hey umbo susah guys susah sekali si belut tuh susah juga ditangkepnya sih sebenernya itu kalo misalnya yang udah sekarat gitu tuh kayak kayak dia kayak udah gak terlalu lendir guys lendirnya udah ilang tuh kayak gini nih ini tuh jadi keset ayo gigit umbo makan umbo hmm yummy mungkin nanti si belutnya juga bakal aku waaah oh my mungkin aku bakal potong-potong buat aku kasih makan ke hewan yang lain ya guys macem si monmon gitu atau si barbar ini belut-belutnya juga masih pada tepar wah tuh guys ada yang lagi berusaha buat kabur ini masih satu ekor loh dari tadi susah dia gigitnya guys dia bingung juga nelen ya ini dia ambil nafas dulu eh suara apa tuh kayak pengap gitu guys wuhh masuk lagi dia dia kayak suara gitu apaan lagi sebenernya kalo misalnya kita piara si CST kayak airnya sedalem ini sih masih gak apa-apa guys karena dia apa ya tingginya tuh masih tiga kali tempurung dia lah maksimal tiga kali tempurung supaya dia gak terlalu susah buat nafas dan si CST ini tuh dia lebih ke agak akuatik gitu loh jadi jarang naik juga dia dia masih bingung ini guys mencernanya dia susah ini tuh sebenernya mencernanya dia dia ngambilnya yang agak gede soalnya coba yang agak kecil yang diambil pasti bakal lebih gampang guys mencernanya tapi aku yakin sih dia bakal bisa menelannya guys kemungkinan besar dia bakal telan sih tapi kalo misalnya dia emang susah banget telannya ya bisa jadi dia lepeh sih guys cuman kayaknya gak akan dilepeh sih kalo bumbu itu anti lepeh-lepeh klep dia dia gak pernah lepeh apa yang udah digigit sih guys kecuali sayur ya aku pernah gak kayak iseng gitu guys lempar sayuran sama dia digigit sama dia dimakan tapi emang dia dilepeh lagi kasih selada waktu itu sama aku aduh yang lain tuh blutnya juga udah pada teler ayumbo aku gak ngerti nih umbo kabur atau gimana ya kayaknya ke daleman deh akhirnya buat dia guys karena biasanya aku gak pernah sedalam ini sih aduh si lumutnya itu loh guys dia makin menjadi-jadi jadi hypo nya gak terlalu keliatan padahal tuh kalo misalnya lumutnya gak ada tuh pasti ini keren banget warnanya sih aku gak tau gimana cara ngilangin lumut guys buat temen-temen yang tau nih infonya buat ngilangin lumut si cst nih gak cuman cc sih kura-kura lah tapi bukan di tempurung nih guys kalo tempurung dia bersih malah di kulitnya bisa tulis di kolom komentar guys umbo umbo sepertinya si umbo udah mulai lelah guys dia mencoba buat nelen ya tuh ini kayak nolongin temennya ya aku gak ngerti sih ini si blut yang lain kenapa tapi temennya juga udah masih udah meninggal sih itu dan sesekali umbo itu ngambil nafas sih dari tadi aku liatin nanti bakal aku arahin micnya ke dia deh supaya ngedenger kalo misalnya dia naik lagi buat bernafas guys oh guys oh guys tertelan guys wow tertelan semua guys wah tuh 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 buntutnya ekornya wow sudah tertelan semua dan mereka masih banyak disana tuh guys wow yang gua itu kan wah digigit lagi guys wow dia baru dia baru selesai makan udah digigit lagi yang lain guys wah gila 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 emang si umbo ini tapi dia tuh ngerah langsung ke kepalanya gitu loh guys kayak gak bisa berkutik tuh oh 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 ini ada perlawanan guys ada perlawanan karena si bulutnya ini gak lemes nih kalo yang ini nih tapi langsung dimakan gitu guys kepalanya wah gila 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 si aduh ya Allah umbo kamu gak ada kenyang-kenyangnya umbo kamu malah gigit yang gede lagi ini wah gila guys wow baru selesai makan dia langsung gigit lagi coba sebenernya kalo misalnya si bulutnya semakin dia ngelawan si umbo itu semakin gemes gitu guys buat langsung telan karena tadi bulutnya gak terlalu ngelawan udah keburu meninggal jadi gak terlalu banyak perlawanan nih bulut yang ini tuh dia tadi ngelawan huh gila 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 uh guys bulutnya masih hidup guys lain pada disana bulutnya menunggu giliran oh dia pergi kesini masalahnya tuh biasanya kan si cst kan bakal apa ya kayak di cabik-cabik gitu guys pake kukunya yang tajem kan cuman karena bulut ini agak licin jadi dia tuh bakal susah nyambiknya tuh bakal gak bisa aduh parah sih aku gak nyangka sih kalo dia langsung ngambil lagi ya satu aja susah gitu guys tuh di tenang-tenang semua pada muter guys kamu tuh ngambilnya gede-gede gitu kayak gak diarah lagi umbo bodo amat yang penting dia makan gitu loh belut-belutnya beberapa bakal aku pisahin ya guys bakal aku taruh kolam karena mungkin udah gak memungkinkan lagi lah buat dia makan aku takut dia terlalu kenyang juga sih guys aku ambil ya oh susah tuh guys ngambilnya aku coba ngambil dulu tapi harus liat-liat takut kegigit sama si umbo guys guys kayak gini ah susah sekali ngambilnya sip dapet guys aku masukin sini aja buat aku pisahin aku mau langsung rilis mereka ke kolam mau diselamatin mereka tuh ya padahal ah susah yaudah guys kita sisain aja tuh ada yang masih bagus sini nih nih ah sini dong hmm nih dia lendirnya juga masih banyak guys satu lagi oh sumbo nah ini dia oke guys ah dapet guys oke guys aku mau coba lepasin ya aku lempar aja dari atas sini deh semoga dia gak kenapa-napa ayo oh guys biar di kolam tuh langsung pergi guys hah udah gapapalah kita masukin aja ke kolam karena mungkin mereka itu pengap aja guys kayak kurang oksigen sih kalau menurut aku sih udah lah kita masukin aja semuanya langsung bismillah woooo biar langsung ke kolam tuh ada yang disana ada juga yang masih diem disini guys tuh kayak uler ya guys kalau dari atas ya kayak uler tuh dia tuh belut-belut mereka mungkin rumahnya bakal di kayu situ sih guys ini baru aku bersihin belum lama udah kotor lagi udah deh gapapa ya guys ya ini akhirnya kita rilis nanti aku videoin lagi deh perkembangannya entah mereka bakal aman atau meninggal disini ini aku juga gak tau bentar 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 guys guys ternyata belutnya malah dimakanin guys jadi ada beberapa belutnya masih lemes dimakanin tuh guys tuh gila gila dimakan sama si jantan ini dan tadi juga aku melihat si Marco juga disana tuh guys dia tuh ada yang makan juga ini aku lihat dari atas oh ada ikan lele tuh gede banget oh ikan lele yang masih hidup guys disini dia mencabik-cabik si belutnya yaudah gapapa deh guys kukunya tajem banget ya jadi dia bisa mencabik-cabik tadi tuh dibawa lari sama dia aku lihat guys ini dibawa renang si belutnya kesini awalnya ada disana tuh ada si Big Mama juga eh Big Mama kamu kalo misalnya mau makan belut makan aja tuh bareng ya sama dia ya aku gak tau cara dia makan gimana mungkin dicabik-cabik ya guys karena dia juga udah mungkin udah lemes tuh si belutnya biar dimakan sama kurang-kurang ada disini yaudah kita cek lagi si Wumbo ya oke guys jadi kan aku outdoor nih dan ternyata tuh grimis guys jadi aku sudahi saja videonya ya guys ya nih si Wumbo ini aku udah taro disini guys aku pisahin tuh disitu guys dan dia tuh masih menggigit mangsanya yang tadi jadi masih belum termakan sama dia guys karena mungkin agak susah ya buat makannya dia tuh aduh sebenernya tuh dia tuh bisa aja makan semua yang ada disitu guys kalo menurut aku ya karena dia rakus parah sih cuman yang jadi masalahnya itu tuh terlalu gede jadi butuh waktu yang lama lah buat dia nelen menggila sekali si Wumbo ya parah 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 nih ya aku mau coba pegang dia ya Wumbo si Wumbo oh guys aku bersama si Wumbo tuh dan si Wumbo ini gila guys dia masih ngegigit guys tuh masih ngegigit mangsanya aduh dia udah mangap tuh yaudah deh oke Wumbo bapai kita masukin lagi aku tak kita jadi sekian video dari aku semoga temen-temen suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan di share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan aku Iqbal pamit sampai jumpa di video selanjutnya guys bye 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 bye